Bapak Ivan dan Pak Mesa, selamat malam, dan Pak Fergus dan teman-teman dari DGNS, selamat datang di IAI, komunitas IAI, Investor Akademi Indonesia. Ijinkan mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu ya, mungkin untuk IAI sendiri, saya perkenalkan dengan nama saya adalah Andre, saya adalah co-founder dari Investor Akademi Indonesia. Investor Akademi Indonesia ini kita baru terbentuk setahun yang lalu, mungkin ya Pak Ivan dan Pak Mesa, kita fokusnya memang belajar tentang fundamental tentang investasi di saham. Nah kita punya co-founder juga di sini ada Pak Donald, Pak Donald, beliau ini ada eksekutif direktur SBM ITB Bandung, beliau juga mungkin dikenal sebagai Warren Buffett Bandung Pak, kalau istilahnya seperti itu, dan penonton kita semua Pak di sini. Nah yang cantik ini ada Ibu Vivi, Ibu Vimalasari, nah Ibu Vimalasari ini sebagai Brace Manager Panindago Bandung Pak. Beliau aktif dan membantu juga support untuk IAI ini sebagai co-founder. Nah kita saat ini sudah kurang lebih di YouTube channel kita itu ada sekitar 16 ribu, 16 ribu, baru setahun, dan kita di telegram kita itu ada yang aktif member itu kurang lebih sekitar 6 ribu, yang alumni aktif kita itu sekitar 600. Nah hari ini biasa kita suka rutin mengadakan namanya itu bedah emiten, meet the CEO, meet the CEO kita banyak ngobrol mungkin dengan beberapa teman-teman yang tertarik, dan kita lihat prospektif, ya apalagi kita melihat bahwa DGNS ini sangat prospektif sekali, jadi kita pengen belajar malam kali ini dari Pak Mesa dan Pak Ivan. Pak, terima kasih banyak ya Pak atas kehadirannya. Oke, untuk waktu dan tempat mungkin untuk kohosnya, silakan Cip Vivi, dilanjutkan Cip. Oke, terima kasih Andre. Nah ini tadi Andre sudah memperkenalkan kita, sekarang kita akan memperkenalkan Pak Ivan dan Pak Mesa, juga Pak Verbus ke Bapak Ibu semua, saya bacain secara garis besarnya ya, karena jabatan beliau-beliau ini sangat panjang di perusahaan. Jadi saya pertama bacakan dulu dengan Bapak Dr. Ivan Rizal sini, yang saat ini menjabat sebagai komisaris utama PT Diagnos Laboratorium Utama dengan kode saham PT DGNS ya. Nah ini beliau adalah juga sebagai komisaris utama di Rumah Sakit Bunda Medik, dan beliau ini ahli di Bayi Tabung ya Pak, pakarnya di Bayi Tabung. Nah terus juga pendidikan beliau di, pernah di Australia, Diploma Reproduktif Medicine University Western ya, lalu juga Master in Minimal Invasive Surgery University Adelaide Australia. Nah ini sekilas dari Bapak Ivan Rizal sini ya Pak. Nah selanjutnya mungkin saya akan memperkenalkan Pak Mesa-nya, Pak Mesa Insinyur Mesa Rizal Zini ya. Pak Mesa ini adalah Direktur Utama PT Diagnos Laboratorium Utama, juga Direktur Utama PT Bunda Medik, dan juga menjabat jabatan penting di beberapa perusahaan yang sangat banyak itu ya. Nah terus beliau adalah lulusan University of South Wales Australia Engineering Science, juga ditetri sakti teknik mesin ya Pak. Nah ini satu lagi ada Pak Fergus Richard adalah investor relationship dari PT Diagnos Laboratorium Utama ya. Nah mungkin waktu saya persilahkan kepada pihak Diagnos Laboratorium, mungkin Pak Ivan dulu Pak untuk menyapa para peserta hari ini Pak. Silahkan Pak. Terima kasih Bu Vivi, Pak Andri, Pak Donald, teman-teman semua dari forum IAI. Terima kasih sekali lagi yang memberikan kesempatan kepada kami dari DGNS untuk bisa memberikan sharing knowledge terandap apa yang sudah kami lakukan selama ini. Jadi mungkin nanti saya mulai dengan perkenalan dulu, tadi sudah disampaikan sebuah Bu Vivi, breakdown saya, dan kebetulan memang saya dikembali dari Australia tahun 2005, waktu itu 10 tahun saya tinggal di sana memang involved sebagai klinisi, tapi dalam 15 tahun terakhir lebih banyak involved di business development di grup kita. Dan kebetulan BMS sebagai induk usaha dari DGNS, kita juga sama-sama dua menjadi emiten di bursa. Dan kebetulan kita DGNS yang lebih dulu dari awal tahun, dan kebetulan saya posisi sebagai komisar utama dan Pak Mesa sebagai presiden direkturnya di DGNS, dan kita karena kami kakak beradik ya tentu kami banyak berdiskusi tentang bagaimana mengembangkan bisnis yang sebenarnya memang ini sudah kita lihat sebagai salah satu bisnis yang prospektif. Saya mungkin akan memberikan gambaran sedikit nanti setelah nanti Pak Fergus mempaparan, kurang lebih 15-20 menit lah untuk sharing dari kita punya background bisnis. Mungkin sebelum Pak Fergus menyampaikan, Pak Mesa ada yang mau disampaikan sedikit Pak Mesa? Terima kasih Bu Vivi, teman-teman semua. Mungkin kita untuk nyikat waktu ya, mungkin Pak Fergus saya minta tolong untuk mungkin sedikit paparan mengenai, bisa dibilang UWR, habis itu kita sedikit presentasi mengenai diagnos. Silakan Pak Fergus. Thank you Pak Mesa. Thank you Dr. Ivan buat kesempatannya. Ijin ya buat share screen, izin Pak Mesa buat sedikit share sedikit tentang diagnos atau DGNS ke teman-teman di IAI. So basically slide-nya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Jadi kita masuk dulu di company profile pertama. Jadi kayak tadi sudah disampaikan juga sama Bu Vivi, sudah disampaikan juga sama Dr. Ivan disebut berkali-kali, kita itu grup Bunda Medik. Nah, grup Bunda Medik itu mungkin I'm happy to share juga, kita itu salah satu grup penyedia health care atau penyedia jasa kesehatan yang paling, dengan vertikals yang paling lengkap di Indonesia sekarang saat ini. Jadi tadi grup BMHS atau yang tadi disebut Bunda Medik, itu terdiri dari kami, satu diagnos laboratorium, yaitu bergerak di bidang clinical laboratory. Habis itu ada grup Merula IVF, itu bergerak di bidang klinik bayi tabung. Mungkin ini lumayan terkenal ya, ini sekarang klinik bayi tabung dengan market share paling besar di Indonesia sekarang. Habis itu di dalam grup Bunda Medik juga ada rumah sakit specialty hospital yang kita sebut adalah rumah sakit ibu dan anak. Itu ada dua rumah sakit, yaitu RSI Bunda Jakarta dan RSI Haji Praananda. Lalu ada tiga rumah sakit umum, RSU Bunda Jakarta, RSU Bunda Margoda, dan RSU Bunda BMC Padang. Lalu juga kita ada BIC Clinics atau Bunda BIC Clinics. Lalu kita juga bergerak di bidang medical tourism board. Ini kemarin kita juga happy to share, ini kemarin kita baru menang IDX Innovation Award buat IMTB. Ini lebih ke arah medical tourism board buat bisnis arah medical tourism di Indonesia. Habis itu di bagian-bagian penunjang kesehatan lainnya seperti fisioterapi, dental clinics, pharmacy, dan emergency response yang masing-masing under subsidiary-nya dari PT Bunda Medik. Lalu apa sih diagnos itu sendiri? Jadi kita masuk ke diagnos, diagnos itu basically udah di-establish atau udah dibangun di tahun 2007. Cuman basically di diagnos itu baru benar-benar rapidly expanding, itu start tahun 2017. Jadi kita baru ada namanya manajer restrukturisasi lah di tahun 2017. Jadi kita mulai berkembang cepat dari sana, sehingga akhirnya sampai sekarang kita udah listing di 15 Januari kemarin ya. Kita udah listing, terus sekarang kita juga udah punya 400 lebih tipe tes yang kita jalanin, yang kita offer ke klien-klien kita. Lalu kita juga udah operate sampai sekarang, First Health 2021, kita juga udah operate di lebih dari 24 site, bentuknya most and alone hospital atau clinic laboratory yang ada di Sumatera, Jawa, sama di Pulau Bali. Seperti itu, terus ini sedikit milestone-nya kita, jadi kita tadi udah sampaikan juga kita berdiri tahun 2007, itu kita berdiri, tadi cuma bentuk satu laboratory, itu di Margonda lab pertama kita. Lalu baru tahun 2017, seperti yang disampaikan, kita mulai rapidly expanding, kita mulai take over nih lab-nya Prodia di Bunda Jakarta Hospital. Habis itu kita sebut, lab yang di Bunda Jakarta itu sebut sebagai cabang menteng. Baru setiap tahun dari sana kita berkembang terus, kita bangun cabang, sorry, kita renovasi atau kita refurbish cabang kita yang di Margonda, buat nyamain standard sama cabang kita yang di menteng. Baru di tahun 2019, kita mulai bangun di cabang kita yang di Ciputat, terus kita juga bangun di cabang genomik di akhir tahun 2019. Nah, baru di tahun 2020, baru kelihatan banyak nih, hektik banget, kita establish cabang kita yang di Denpasar sama yang di Padang. Lalu di tahun 2020 juga, which is tahun pandemi, kita juga launching diaknos molekular. Ini keperluan untuk pemeriksaan virus yang nanti kita akan describe atau explain lebih lanjut di halaman berikutnya. Terus kita juga proses akreditasi ISO 9001-15189. Lalu di masa pandemi itu, kita juga tahu ya, orang-orang kan pada takut untuk keluar rumah, untuk rumah sakit. Lalu kita juga launching home care service di tahun 2020. Baru kita mulai gerak untuk expanding dengan cepat dengan menggunakan open-spoke model, which is nanti kita ada lagi. Itu kita bangun outlet di Bandung dan di Batam. Lalu kita juga mulai kerjasama dengan penyedia rumah, penyedia kesehatan yang berbasis internasional seperti Mayo Clinic dan Prenetik Hongkong. Lalu kita filing for IPO, yang we just tadi ada disampaikan juga. Kita berhasil listing di 15 Januari 2021. Jadi ini gambaran dikit terkait apa kita punya management team. Jadi tadi sudah disampaikan, tadi ada Dr. Ivan Rizal Sini dengan 24 tahun pengalaman sebagai presiden komisaris kami. Lalu ada Pak Nurhadi Yudianto sebagai komisaris dengan 22 tahun pengalaman. Lalu ada Dr. Rudi Becahyadi sebagai komisaris independen dengan 27 tahun pengalaman. Lalu di sini juga bersama dengan kami, juga bersama dengan kita juga. Ini ada Pak Mesa Rizal Sini sebagai presiden direktor kami with 24 years of experience juga. Ada Dr. Dennis Jakobus. Dan ada Bu Reno Rizal Sini sebagai director dan Dr. Dennis sebagai medical director yang sama-sama lebih dari 10 years of experience buat running di business healthcare. Jadi buat gambaran, tadi kan sudah disampaikan juga, diaknos kita tadi ada punya 400 lebih tes. So 400 lebih tes itu kita coba untuk kelompokin jadi 4 grup di diaknos. Yang pertama itu grup clinical pathology atau tidak disebut pathology klinik atau yang biasa orang taunya ini pemeriksaan umum atau pemeriksaan rutin. Nah pemeriksaan umum atau pemeriksaan rutin ini yang basically ibu atau teman-teman atau bapak atau semua sekalian itu bisa ketemu di lab manapun. Itu pemeriksaan darah, pemeriksaan kimia, infeksi, imun atau mikrobiologi. Ini basically bread and butter-nya buat semua perusahaan laboratori. Lalu kita ada pemeriksaan yang kedua terkait patologi anatomik. Ini adalah pemeriksaan jaringat. Ini pemeriksaan yang lebih advance di mana kita ada pemeriksaan penyakit-penyakit seperti tumor, polip, dan semua kita periksa di sini. Ini pemeriksaan yang lebih advance yang mungkin nggak semua lab punya. Tapi ini oke lah. Terus berikutnya yang ini yang special-nya dari kami, dari diaknos. Itu pemeriksaan genomik dan molekular. Jadi, ini our specialties di mana di pemeriksaan genomik ini kita sebagai perusahaan yang memiliki background yang sangat kuat di bidang ibu dan anak. Jadi, kita memang kuat di bidang reproduktif. Jadi, salah satu produk unggulan kita itu di reproduktif genomik. Lalu juga ada oncogenomics seperti itu, yaitu pemeriksaan terkait cancer. Lalu juga ada pemeriksaan nutrigenomics yaitu terkait DNA profiling. dan segala macam. Lalu terkait molekular ini adalah pemeriksaan virus di mana salah satu yang paling peken sekarang ya pasti COVID-19 related test ya. Lalu juga ada pemeriksaan PCR lainnya seperti HPV, HIV, dan yang lain. Lalu yang grup terakhir itu di grup esoteric test. Ini adalah by definition ini basically ada pemeriksaan yang nggak bisa dikerjakan di Indonesia jadi harus dikerjakan di luar negeri. Jadi, kita kerjasama dengan beberapa prominent hospital partners di luar negeri seperti Mayo Clinics yang tadi disampaikan juga, Prenetics. Jadi, kita kirim tes ke mereka. Jadi, dengan kita bekerjasama esoteric testing sebenarnya varian tes kita sudah lebih dari 20.000 sampai 30.000 tes. Jadi, ini very interesting sih untuk esoteric testing kita sendiri ini juga. Oke, terus masuk ke diagnosis genomics seperti yang tadi disampaikan. Karena kita background-nya sebenarnya diagnosis genomics-nya pemeriksaan lebih berfokus pada pemeriksaan genetika. Terus, seperti disampaikan juga karena kita backing-nya juga salah satu rumah sakit ibu dan anak yang paling tua di Indonesia. So, basically, kita punya reproductive genomic dan kita juga bersama Morula reproductive genomic kita juga salah satu yang paling kuat di Indonesia. Nah, seperti contohnya itu salah satu pemeriksaan reproductive genomic itu yang disebut ada PGS atau yang sekarang disebutnya PGTA. Di mana pemeriksaan PGTA-PGS itu kita bisa mengecek atau memeriksa kelainan pada embryo pada saat embryo itu dikandung. Jadi, very interesting lah pemeriksaan genomic ini. Lalu, ini bisa dilihat ya tadi kan sudah disampaikan juga kita pemeriksaan genomic ini baru kita bangun di akhir 2019. Di 2020, to be honest I have to share that kalau misalnya pemeriksaan genomic itu kena koreksi lumayan pada saat pandemi COVID. Tapi bisa dilihat nih trend-nya pada saat selesai di 2021 ketika the COVID curve itu mulai flatten kita punya statistik dari pemeriksaan tes mulai meningkat lagi mulai nge-jack up. Cuman memang waktu di Mei Juni waktu COVID second wave mulai berasa mulai turun lagi. So, basically tapi the good news is kita pelan-pelan bakal balik after COVID. Ini bisa gambar yang sedikit ini mesin mesin genomics-nya kita ini kita pakai mesin basenya Illumina ini mesin genetika yang paling banyak dipakai di dunia which is kita we are quite happy juga untuk jadi partnernya Illumina buat kita pakai ini genomic basenya kita. Lalu uniqueness kita yang berikutnya itu terkait diaklus molekular yang bisa disampaikan juga ini adalah pemeriksaan titrus salah satu yang paling famous sekarang kenapa? Kita bisa sampaikan juga karena basically kita waktu itu adalah perusahaan laboratorium klinik swasta pertama yang waktu itu menyediakan pemeriksaan PCR sehingga waktu orang-orang masih pada bingung waktu itu dengan adanya pandemi kita langsung menyediain pemeriksaan PCR sehingga pada Desember 2020 kita sudah contribute 5,65% dari pemeriksaan PCR nasional dimana kita sudah jalanin 148 ribu seperti itu. Terus apa namanya kita juga basically develop kita punya varieties of COVID-19 test jadi nggak mulai cuma PCR doang tapi kita juga ada yang rapid yang dulu rapid Eclia kita juga ada rapid yang kualitatif terus kita juga ada juga pemeriksaan antibody yang kuantitatif terus kita juga ada yang antigen jadi kita very-very komprehensif lah pemeriksaan molekular dan COVID-19 kita terus ini gambaran sedikit terkait kita punya cabang sama outlet jadi basically ini yang kita sebut cabang ini yang stand alone terus ini yang kita punya outlet kita kerjasama dengan rumah sakit dan klinik yang nanti kita bakal diskusiin lagi lebih lanjut di slide berikutnya ini kita ada bangun kerjasama dengan klinik SOS Renon dan Pasar kerjasama dengan klinik Kizuna klinik Shalom kita kerjasama lalu kita bikin lab di klinik mereka lalu tadi sekian terkait company profile jadi kita masuk ke growth strategy jadi atau gimana caranya sih kita tetap atau tetap pengen diagnos ini bertumbuh terus atau bikin diagnos itu tumbuh besar so basically ini masuk ke strategi yang kita sebut HPN Spoke Model di HPN Spoke Model ini pertama kali kita coba translate kita punya strategi kita punya lab format itu jadi tiga pertama itu lab format terkait National Reference Lab yang kedua Independent Lab Branches atau lab mandiri yang ketiga itu lab outlets atau yang kita sebut klinik atau hospital labs jadi kenapa kita bikin jadi tiga karena yang pering pertama itu kita bangunnya kita bangun lab dengan kita bekerjasama dengan klinik dan rumah sakit yang ada jadi kita basically tanpa harus mengeluarkan modal banyak tanpa harus mengurus izin dari awal kita sudah bisa langsung operate beda halnya dengan kita membangun National Reference Lab dan Independent Lab Branches which is dengan tiga format itu kita coba untuk implementasikannya bentuknya seperti yang digambar sebelah ini jadi National Reference Lab itu kita punya satu di diagnos itu sekarang kita punya satu yaitu yang kita sebut diagnos menteng tadi kita itu National Reference Lab kita yang paling besar lalu kita coba untuk growing atau expanding dengan sangat cepat dengan kita menambah lab outlets yang warna hijau ini kecil-kecil jadi kita push lab outlets sebanyak mungkin kita banyak-banyak nambah sampai akhirnya kelihatan banyaknya disini nah lalu setiap setiap kita membangun cukup banyak lab outlets kita akan membangun satu Independent Lab Branches atau lab mandiri tujuannya apa? tujuannya untuk untuk proses operasional jadi proses supply chain proses logistik proses barang lalu untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang basically kita bikin format seperti ini ini lab yang paling kecil itu pemeriksaannya standar jadi cuma ada beberapa tas yang bisa dikerjakan yang di level yang paling bawah lalu di level tengah ini ada pemeriksaan yang lebih advance yang bisa dikerjakan hanya di sini bisa dilihat jadi dari sini nanti akan merujuk ke sini kalau misalnya ada pemeriksaan yang lebih advance lagi yang tidak bisa kerjakan akan dirujuk di National Reference Day dengan kita bangun seperti ini kita bisa deliver seluruh tes yang kita punya di seluruh Indonesia dengan acara yang efisien dengan pace expanding yang very fast nah secara high level seperti itu lalu kita ada target untuk terus expanding dari 2020 ke 2025 di 2021 kita coba untuk bangun outlet kita sampai 48 outlet kita target kita mau bangun 48 jadi kan kita udah share di first half 2021 kita ada 24 outlet so basically we're halfway there jadi harusnya sih kita end of the year kita bakal punya 48 dibandingkan di 2020 yang kita baru ada 7 nah di 2025 kita mau targetin kita mau punya sampai 128 outlet atau even setengahnya Prodia lah bisa dibilang kayak gitu nah kita juga mulai kerambah di pasar Sulawesi which is di 2025 kita targetin kita mau masuk ke pasar Kalimantan kita nanti udah pegang semua nih Jawa, Sumatera, Bali Sulawesi, Kalimantan untuk sampai 5 tahun ke depan nah mungkin update sedikit di tahun 2021 ini yang kita bangun apa aja basically kita udah bangun banyak di Jakarta kita ada bangun ada 5 outlets kita bangun di Jakarta selama tahun 2021 terus di Bandung kita juga ada bangun 2 outlets lalu di Batam kita juga ada bangun 2 outlets so basically yang tadi disampaikan kita presensinya sudah seperti ini sudah ada di Pulau Sumatera Jawa dan Sulawesi dan di Bali dimana secara total kita sekarang sudah ada 24 outlet dan ini bisa dilihat yang merah-merah ini basically ini kita outlet yang ada di dalam pipeline in the middle of renovations and establishment so we're hope di Q3 by the end of Q3 2021 dan another 8 bakal nambah kita punya arsenal so basically kita bakal punya mungkin sekitar 30 more than 30 lah by Q3 terus basically selain kita juga coba untuk expanding via penambahan cabang sama outlet atau penambahan presensi atau presence kita juga mau melengkapin kita punya tes juga apa sih namanya value propositions for our clients juga kita mau push it deep jadi kita ada roadmap untuk development produk kita jadi kita coba untuk dipisah jadi 3 roadmap besar yaitu pertama terkait genomics yang kedua terkait clinical pathology yang tadi yang rutin yang ketiga yang others yang lain-lain dimana kita bangun sampai 2023 ini roadmapnya di 2022 kita akan fokus buat nge-push kita punya portfolio productive genomics which is kita juga nanti bakal show kita juga udah banyak tambahan terus varian tes kita di tahun 2021 habis itu di 2023 kita bakal fokus di onkologi yang opatogen genomics untuk nge-push untuk clinical laboratory sendiri kita juga bakal push microbiology karena basically ini rumah sakit rumah sakit banyak sekali permintaan terkait microbiology laboratory habis itu kita juga di nutrition and wellness dan hereditary disease genetic screening test yang kita juga jalanin sampai sekarang sampai 2023 lalu dari sisi others kita ada bioinformatics department sama pre-o-theomic laboratory oke lalu gambaran juga di 2021 kita udah publish udah bukan publish udah launching lah launching 85 tes baru di tahun 2021 jadi yang udah reach lebih dari 400 seperti yang tadi disampaikan itu terdiri dari 25 tes di klinik rutin atau di pemeriksaan rutin lalu ada 20 tes di genomic dan molekular dan di 40 tes di pemeriksaan esoterik atau yang tadi pemeriksaan yang harus dikerjakan di luar negeri so di era pandemi ini juga basically buat nge-push expansion kita juga harus melihat di level digital juga ya karena digital transformation itu salah satu katalis penting buat nge-boost apa sih namanya growth yang kita basically kita rasa seperti itu jadi so idenya dari digital transformation di Agnus itu adalah kita mau bangun ekosistem layanan laboratorium yang bentuknya itu hassle-free buat offline so basically gak cuma kita bangun apa namanya platform untuk booking tapi kita juga kerjasama dengan tech provider untuk proses booking penerimaan order lalu pengiriman analis untuk service home care lalu pengiriman hasil sampai dengan konsultasi hasil pemeriksaan dengan para pasien-pasien kami eh dengan para pasien-pasien kita so basically kita bakal mempush ini kita bakal bangun ekosistem dengan dokter-dokter kita bangun ekosistem dengan hot tech-hot tech provider yang ada lalu kita coba untuk tawarkan hassle-free service buat our clients jadi mereka bisa even dapetin layanan laboratorium pada saat mereka di rumah atau dari mana aja oke mungkin update sedikit terkait posisi keuangannya diagnos ya di 2021 I'm happy to share that kalau misalnya kita disampaikan juga kita baru rapidly expanding di tahun 2017 jadi di tahun 2017 waktu itu kita revenue itu baru 14 miliar tapi kita growing very exponential dengan cover 90% tapi di 2020 kita udah reach di 183 bio 183 miliar something di first half 2020 kita revenue kita udah ada di 43an terus tapi kita grow year on year nya 282% sehingga mencapai 168 miliar di first half 2021 yang bisa dilihat juga disini dari dulu kita sangat dependensi sama parent company kita lumayan tinggi karena yang revenue kita most of our revenue datang dari datang dari apa namanya dari grup tapi dengan tadi skema HP and Spock model kita kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit dan klinik-klinik yang tadi kita berhasil menumbuhkan third party revenue kita di tahun 2020 sampai dengan hampir 50% even di 2021 revenue third party kita udah udah eclipse our related party revenue sehingga breakdownnya bisa dilihat kita punya revenue itu datang dari 60% yang corporate 11% yang individuals yang we just walk in atau yang home care we still ada referensi dari dokter-dokter itu 29% dari yang klinik sama rumah sakit yang kerjasama sama kita so basically gambaran terkait margin profile ini I'm juga very happy to share that kalau misalnya kita punya gross profit itu basically gross profit margin itu basically improving over the year dari 34% di tahun 2017 naik terus sampai 54% di 2021 first half ini basically drivernya itu karena basic economic self-scales semakin banyak jumlah tes yang kita lakuin itu basically semakin efisien kita jalanin bisnis jadi bisa dilihat kita punya gross profit tadinya 4,7M di first half 2021 sudah sampai 91,5M even more than what we achieve di tahun 2020 yang 85,7M lalu di net profitnya sendiri kita juga sama in terms of net profit margin kita juga naik terus dari 10% sampai di 27% di first half 2021 bisa dilihat ini kita improving over the year our efficiency juga lalu in terms of ROE ROA kita juga happy to share karena kita basically quite very high ROE for business jadi ROE kita di 53% dan ROA kita di 44% oke lalu in terms of total asset total asset kita growing di kager 150% dari 8,5 bio di 2017 sampai di 132 bio di tahun 2020 di first half 2021 even grow even higher sampai 221 bio lalu di total equities kita di first half 2011 188 bio ini bisa dilihat kita punya debt to equity ratio-nya very small karena kita leverage free business-nya karena tadi kembali karena profitability business-nya oke jadi kita tidak perlu terlalu banyak leverage di sini terus tadi disampaikan juga capex-nya kita coba eliminate dengan menggunakan red spoke model itu lalu in terms of current ratio kita punya cash position juga very healthy kita 126% makanya dengan tadi kita quite agresif mau bangun sampai seratusan lebih outlet kita yakin cash internalnya diagnos quite safe lah basically buat finance kita punya investment plan sampai dengan 5 tahun oke paling itu yang bisa saya sampaikan mungkin saya kembali dengan ke Pak Mesa terima kasih Pak Pergus saya persilahkan saja kembali Bu VV kalau ada yang mau nanya nanya mengenai diagnos feel free kita bisa discuss disini kemudian apa aja kita bisa ngobrol Sampai 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 Sampai